Ya Allah, Allah ma'i'atimah hati Allah ma'i'atimah hati Saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz Lihat gurunya, gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak Bersanat kepada Rasulullah atau tidak Kalau tidak, tidak usah Pak Jangan-jangan ini proyeknya Khawarij Karena Khawarij ini menjadi komoditi musuh-musuh Islam Yang buat ISIS ya Pak Ya mereka, ISIS itu hafal Quran Baca la ilah Allah, benderanya la ilah Allah Tapi berapa ribu ulama dan umat Islam Bahkan mungkin sudah jutaan itu mati di tangan mereka Hafal Quran itu, baca la ilah Allah Kalau nembak, bagi takbir Allahu Akbar Guru saya, Sheikh Taufik Al-Buti Ketika datang ke Indonesia jauh sebelum pandemi Beliau menceritakan bagaimana sedihnya orang-orang di Aleppo Orang di Aleppo tidak ada urusan Pak Ama ISIS Tapi ISIS ingin berlindung di walik masyarakat Lalu mereka bomlah pusat pembangkit tenaga listrik Lalu kemudian pusat air bersih Tiga bulan tidak ada cahaya, tidak ada listrik Tiga bulan tidak ada air bersih Dan mereka ngebom itu sambil takbir Itu takbirnya sampai di mulut Tidak tembus ke kolbu Kalau nama Allah bertahta di kolbunya Masa dia tidak kasihan sama orang-orang yang tidak minum dan tidak makan itu Itu yang kita anggap mujahid Mujahid namanya Orang jahat itu Dan jangan biarkan negeri kita dimasuki oleh mereka Jangan sampai Jangan biarkan masjid-masjid kita dimasuki, disusuki oleh pemikiran mereka Kita harus jaga-jaga ini Pak Maka ini benar-benar harus ahlu sunnah yang moderat Jangan ngaku-ngaku ahlu sunnah Bisa gawat nanti Mereka juga pinjam itu nama ahlu sunnah Hati-hati